Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel Ravka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara memberi efek shadow atau bayangan pada objek di photoshop seperti ini Oke kita langsung saja Nah ini adalah foto awalnya ya, berupa file png tanpa background Nah selanjutnya kita akan tambahkan background terlebih dahulu Pilih new adjustment layer, solid color, klik ok Nah disini saya akan samakan warna latarnya jadi warna biru Nah kita ambil sampelnya terlebih dahulu ya dari foto pertama, caranya seperti ini Nah oke jika sudah kita kembali lagi ke foto kedua Kita klik dua kali disini Kemudian kita ambil sampel warnanya Lalu klik ok Nah selanjutnya kita akan turunkan layer backgroundnya ke bawah Nah ini belum ada bayangannya ya, jadi masih polos Selanjutnya kita pilih create new layer Kemudian sambil menekan tombol control, kita klik objek fotonya Nah jadinya akan terseleksi seperti ini Jika sudah kita sembunyikan dulu objeknya, kita fokus di layer bayangannya Nah selanjutnya pilih tool yang ini Kemudian ubah warnanya ini jadi warna hitam Kemudian kita klik di area seleksinya seperti ini Nah ini ya, nanti akan jadi shadow atau bayangannya ya Selanjutnya tekan control D untuk menghapus seleksinya Nah selanjutnya kita munculkan kembali objeknya Selanjutnya pilih filter Blur gallery Pilih path blur Nah ini posisi bayangannya ada di tengah ya Jadi kita hapus saja checklistnya yang ini Nah supaya bayangannya tidak ada di tengah Atau supaya tidak disetting di tengah Nah selanjutnya kita bisa atur lagi di bagian ini untuk panjang bayangannya Nah jika sudah, kemudian kita akan atur letak bayangannya Nah disini kita bisa atur seperti ini Apakah ada di samping kiri, kanan, atas, atau di bagian bawah Nah jika sudah sesuai, kita klik OK Nah disini kita tunggu saja ya, sampai prosesnya selesai Nah oke sudah selesai ya Sekarang kita bisa lihat perbedaannya sebelum dan setelah diberi shadow atau bayangan Nah oke teman-teman, sangat mudah ya caranya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih